Hukum Allah penting untuk segala zaman Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel Perjanjian ini dalam keluaran 19 ayat 1-6 adalah suatu penyataan kebaikan Allah Tetapi orang-orang tidak memandangnya Mereka tidak memegang Allah dari belakang Tetapi dia sendiri yang penuh kasih Merentangkan tangannya yang maha kuasa Mengundang mereka untuk berpegangan tangan dengannya Sehingga dia boleh menjadi benteng pertahanan bagi mereka Dengan rela dia memilih sebagai warisannya suatu bangsa yang baru saja keluar dari perbudakan Mesir Bangsa yang harus dididik dan dilatih pada setiap langkah Betapa baik dan kasihnya pernyataan dari yang maha kuasa Berulang-ulang Tuhan mengizinkan umatnya dibawa ke tempat-tempat yang sukar Supaya di dalam kelepasan mereka Dia dapat menunjukkan rahmat dan kebaikannya Jika mereka memilih untuk tidak percaya kepadanya Mereka harus meragukan bukti yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri Mereka telah memiliki bukti yang tidak dapat salah Bahwa dia adalah Allah yang hidup Penyayang dan pengasih Panjang sabar Berlimpah kasihnya Dan setiahnya Keluaran 34 ayat 6 Dia telah menghargai Israel di hadapan seluruh kepintaran surgawi Dia membawa mereka kepada dirinya sendiri Kedalam perjanjian hubungan Dan persekutuan dengannya Perjalanan orang Israel dari Mesir telah 3 bulan Sekarang sedang berkema di hadapan Gunung Sinai Dalam kemuliaan yang sangat mengagumkan Tuhan menyampaikan hukumnya Dia tidak menyatakan dirinya sendiri Dalam bangunan yang megah Buatan tangan manusia Struktur peralatan manusia Dia menyatakan kemuliaannya Di puncak sebuah gunung Suatu baik suci Buatannya sendiri Puncak Gunung Sinai adalah yang tertinggi Dari deretan gunung-gunung yang ada di Padanggurun Gunung ini Alat telah pilih sebagai tempat di mana dia akan memperkenalkan dirinya kepada umatnya Dia menampakkan diri kepada mereka dalam kemuliaan yang sangat mengagumkan dan berbicara di dalam suara yang dapat didengar Di sana dia menyatakan dirinya sendiri kepada umatnya di mana dia tidak pernah lakukan sepanjang waktu Dengan demikian menunjukkan pentingnya hukum tersebut sepanjang zaman Allah adalah nyata sekarang di mana kita memelihara hukum-hukumnya Manuskrip rilis halaman 104 sampai 106 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton